Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Aplikasi bawaan di HP yang tidak pernah digunakan, tentu saja keberadaannya akan menyita ruang penyimpanan. Jadi lebih baik dihapus saja. Tetapi untuk menghapusnya, tidak semudah menghapus aplikasi biasa ya. Karena di sini, untuk aplikasi bawaan ada di bagian sistem. Oke, untuk melakukannya, di sini kita memerlukan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi sistem app remover. Dan untuk menggunakannya, HP kalian wajib sudah root. Jadi setelah melakukan root, HP kalian akan memiliki akses tanpa batas. Termasuk menghapus aplikasi bawaan. Nah di sini akan ditampilkan berbagai macam aplikasi sistem ya. Tapi untuk menghapusnya, jangan sembarangan. Karena jika sembarangan, kemungkinan HP kalian akan menjadi bootloop atau menjadi hang. Nah di sini, aplikasi yang bisa dihapus misalnya contoh seperti Chrome ya. Oke, walaupun ada tulisannya harus tetap ada, untuk aplikasi Chrome bisa kita hapus. Kemudian selain itu, ada juga aplikasi dengan keterangan bisa dihapus. Ini tentu saya lebih aman ya. Kemudian misalnya aplikasi YouTube, di sini bisa juga kita hapus. Kenapa harus saya hapus? Karena aplikasi YouTube yang ada di sini adalah merupakan aplikasi bawaan. Jadi, YouTube yang kita gunakan adalah YouTube yang terbaru. Sementara aplikasi bawaan hanya menjadi penghias saja. Di sini kita pilih saja cabut pemasangan, lalu pilih hia. Oke, sudah selesai. Aplikasi bawaan sudah berhasil dihapus. Dan sekarang, kalau kalian menginginkan aplikasi YouTube ataupun Google Chrome yang versi terbaru, tinggal kalian download saja di Play Store. Baik teman-teman, mungkin sehat saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.